Bismillahirrahmanirrahim melalui channel ini Tuhan memberkati kita Sahabat yang dikasih oleh Tuhan malam hari ini hari ini kita akan memberikan sebuah tayangan yang menarik yang akan mengedukasi kita mereka merasa lebih menjaga daripada nanti timbul fitnah timbul hal-hal yang tidak baik semuanya benar yang pakai cagar benar yang pakai cagar itu mereka lebih merasa untuk menjaga diri gitu loh lebih hati-hati gitu bukan kan namanya aturan itu ada ada tata caranya ada tertulis yang tertulis itu yang benar yang mana sebenarnya kamu paham gak apa yang saya sampaikan kamu paham gak dengan apa yang saya sampaikan ya dalilnya yang mana sih benar kalau menuliskan dalil itu yang benar itu semuanya benar semuanya benar jadi gini untuk menutup aurat itu ayat Qur'annya tidak hanya satu nanti ditambah ada penjelasan dari Nabi atau dalam hatis Nabi jadi gini yang umum yang wajah umum yang lazim yang kelihatan umum itu orang memakai jubat yang kelihatan apa itu muka dan tangan tetapi nanti prakteknya ada yang pakai cagar nah yang memakai cagar itu mereka memahami ya saya ulang lagi mereka yang memakai cagar itu mereka memahami atau mungkin lebih berjaga lebih berhati-hati karena ya karena meskipun wajah itu yang namanya laki-laki itu bisa timbul nafsu yang pakai cagar itu ikuti aturannya soto boleh Nabi juga membolehkan Nabi membolehkan seperti itu gitu loh di Quran juga seperti itu karena itu apa itu menutup seluruh tubuhnya kecuali ini ada yang memahami seperti itu itu juga boleh gak salah gitu loh dimana ayatnya Pak Nuhan dimana saya paham Pak Nuhan itu saya paham Pak Nuhan itu sahanya nampaknya hanya biji matanya itu dimana dalilnya Pak Nuhan itu kan gini toh itu gak ada biji matanya mau belangkong gak ada biji matanya saya mau ayat Al-Qur'annya dong saya mau belajar nih Pak Bum-Bum bisa gak itu saya gak hafal itu surat Al-Azhar sama surat Al-Isha-Isha-Isha kalau Al-Qur'annya nanti kalau habis Nabi banyak itu saya gak isai itu habis Nabi contoh Al-Qur'an itu tadi yang al-Qur'an itu tadi yang al-ahiyab sama Pak An-Isa surat berapa itu saya lupai tapi kalau itu habis Nabi banyak itu sebenarnya iya misalnya di Al-Hazhab Al-Hazhab misalnya mana 5-7 ya yang tadi itu yang tadi itu salah satu nih salah satunya yang tadi itu yang ditampilkan Pak Bum-Bum itu tadi salah satunya itu kalau gak salah ada 3 atau 4 ayat itu di dalam ayat Al-Qur'an itu kalau gak salah itu ada 4, 3, 4 ayat maksud saya itu dimana ayatnya yang disuruh bercadar hanya biji matanya oh itu tidak ada bercadar itu tidak ada bercadar itu tidak ada itu itu tadi itu 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 eh bilangnya ada tadi iya tuh tadi bilangnya duduknya benar sepertinya duduknya datuk sudah Pak Bum-Bum ayat tadi ditampilkan Pak Bum-Bum ayat tadi ditampilkan ayo ayo hendaklah mereka menjaga pandangannya memelihara kemaluannya dan janganlah menampakkan perhiasannya bagian tubuhnya kecuali yang biasa terlihat hendaklah mereka menutupkan kain kerubung ke dadanya hendaklah pula mereka tidak menampakkan perhiasan auratnya kecuali kepada suami mereka dan sebagainya ini sebenarnya ada ayat yang menutupkan seluruh tubuh itu ada ada ayat lain itu terjemahan kemenat ini kan mereka menjaga pandangannya dan menjaga menampakkan perhiasan bagian tubuh kecuali yang biasa terlihat hendaklah mereka menutupkan kain kerubung ke dadanya ini ada ayat lain Pak yang terjemahan kemenat juga itu menutupkan seluruh tubuh kecuali nah itu ada ayat lain tubuh itu ikut kepala enggak ya jadi tubuh itu dari bahu ke bawah itu tubuh kepala itu tubuh jadi seluruh adanya fikir itu Pak itu masuk ke alam nah itu nanti sebenarnya itu kalau di fikir ya jadi gini Pak menurutnya semua yang ada kita itu kan tubuh Pak jari tangan rambut itu kan bagian dari tubuh sebenarnya cuma dalam hal ini adalah cara berpakaian Pak bagi wanita yang beriman gitu untuk masalah masalah tabir misalnya ya tabir itu hijaban bahasa Arabnya kan begitu tapi ada juga nanti yang di interpret hijaban itu sebetulnya bukan hijab hijaban hijaban itu sebetulnya tabir artinya jadi misalnya Allah itu berbicara di belakang hijab hijabin itu artinya berbicara di belakang tabir apa Allah itu juga pakai hijab kan bukan tabir itu seperti penutup kan begitu pemisah antara seseorang dengan orang lain misalnya kalau Nabi Muhammad disuruh istri-istrinya berhijab disana itu sebetulnya artinya hijaban itu pemisah tirai jadi saya sebagai seorang lain yang berbicara dengan mereka harus di belakang tirai bukan harusnya wanita itu ditutupin seperti bungkus begitu bungkus kacang bukan itu hati hijab itu bergantung konteks atau ayat atau kalimatnya itu dimana yang namanya tabir itu hijab nanti kalau hijab untuk perempuan ya berbicara muslim itu tapi nanti kalau tabir dalam artian Allah berbicara kepada para Nabi itu lewat di belakang tabir itu berarti ada batasnya ya mungkin batasnya itu itu bergantung nanti memohoni kalimat sekelilingnya atau dimana kalimat itu berada iya arti hijaban sementara kalau kita lihat misalnya ayat kuran yang lainnya bukan hijaban disana nanti kan itu lihat kalau kuran terjemah kemenak nanti bisa dibuka kalau apa itu seperti itu nanti kan ini kalau saya gunakan terjemah kemenakan gitu itu nanti maksud saya itu makanya ada perbedaan-perbedaan bagaimana apakah itu hanya biji mata yang nampak hanya atau hanya menutupin dada dan wajahnya nampak itu sebetulnya penafsiran kan begitu sementara ada banyak fikih-fikih mereka kembang bagaimana begitu jadi memang variasi itu ada karena memang itu pemahaman kan begitu pak jadi jadi begini pak kok wanitanya yang di itu yang dibungkus-bungkus sementara laki-lakinya bisa mata keranjang begitu ya kalau mata keranjang itu kan tergantung juga laki-lakinya tapi untuk laki-lakinya juga ada batasan untuk menjaga pandangan pak saya saya itu mungkin kalau dimana ayatnya laki-laki membatasi pandangannya saya rasa itu ayatnya itu untuk wanita yang menjaga ada itu kalau ini ya kepada ini perempuan ada ayat-ayat yang lain tapi saya gak hafal ya pak itu untuk laki-laki juga menjaga pandangannya tapi untuk auratnya laki-laki tidak dianu tidak disebutkan cuma menjaga pandangan dan kemaluan seperti ini ya itu ayatnya dimana pak boleh saya ini juga jialahnya pada itu itu ada itu saya gak hafal kalau ini untuk ayat ini yang perempuan untuk ayat ini kalau yang ayat ini untuk perempuan mungkin pak ini ayat sebelum atau sesudahnya pak ini ayat surah ini ayat berapa 21 nah coba sebelumnya pak coba sebelumnya pak ayat yang sebelumnya katakanlah kepada laki-laki yang beriman nah ini pak katakanlah kepada laki-laki yang beriman hendaklah mereka menjaga pandangannya dan memelihara kemaluannya demikianlah itu lebih suci bagi mereka sesungguhnya Allah yang mereka perbuat nah ini untuk laki-laki pak untuk masalah pandangan menjaga tapi saya saya gak gak isau seperti ini saya kemarin-kemarin apalagi kemarin-kemarin waktu masih muda itu saya seperti itu ini nih untuk peringatan iya artinya menjaga pandangan itu menjaga pandangan itu disana sebetulnya supaya mereka jangan melihat wanita itu secara birahi kan begitu iya betul bukan artinya kalau ada wanita nanti langsung mereka berpaling kan bukan begitu ya betul betul nah kalau saya pun memandang pak nuha tidak memandang atau memandang sekejap saja boleh saya sebetulnya memikirkan yang aneh-aneh tentang wanita itu saya rasa kita kan laki-laki kita manusia itu kan senang yang indah pak nuha pak nuha itu kan bukan pak ada di hadis ada satu kisah nabi muhammad sendiri dia melihat wanita yang lewat lantas dia yang cantik dia ada bergairah begitu untuk itu dia harus berhubungan badan dengan zainab pak nuha tau itu kalau saya gak tau gak aneh pak saya belum pernah menemukan hadis yang seperti itu yang saya pahami loh pak nanti saya kasih tapi kalau untuk hadis saya gak bisa bahasa saya harapnya pak saya gak iso saya terus terang ya gak usah pak sarap udah ada orang menerjemahkannya gak usah oh beda pak nanti kalau terjemah itu kalau yang hadis saya gak iso nanti kan orang banyak termasuk yang ada di google itu saya gak iso nanti saya terjemah saya gak iso saya gak iso saya gak iso saya harap untuk hadis tapi kalau untuk koran kita ikuti terjemah pak nuha kemenak nah itu bisa gak percaya perjemahan hadis sedangkan bisa percaya terjemahan al-quran sama-sama sama-sama di terjemahin pak nuha coba dijelasin oh gini loh pak kalau terjemah kemenak bagi saya ya pak ya itu kan udah ada apa itu standar atau ada tolok ukurnya pak tapi kalau nanti habis itu yang terjemahkan orang banyak atau orang lain saya gak iso pak kadangkala ya kadangkala itu terjemah yang beredar di media sosial itu tidak sesuai dengan yang ada di google itu bukan berarti semuanya loh ya tapi seperti itu kenyataan gitu loh pak jadi saya gak iso untuk hadis saya gak iso pak saya gak iso bahasa Arab jadi kita bisa lihat terjemahan bahasa Indonesia nya kita bisa lihat terjemahan bahasa Inggris nya jadi konsisten pak terjemahannya saya gak iso saya gak iso bahasa Arab ya pak saya gak iso nanti kalau ditanya bahasa Arab karena mereka kan nulis juga untuk orang Inggris untuk orang Indonesia semua itu terjemahkan saya masih pertanya itu jadi begini pak untuk koran aja jangan hati saya pulang itu gak iso untuk hadis saya gak iso saya gak iso bahasa Arab kalau koran ini praktek lain pak apakah pak tenor jin itu percaya kalau wanita itu disunat pak sepemahaman saya untuk wanita tidak disunat pak ini untuk saya itu sunat atau sunat atau wajib atau bagaimana sunat-sunat seperti laki-laki bukan sunat wanita sunat wanita itu itu ada yang masih memahami ada yang memahami seperti itu pak tapi kalau saya gak perlu untuk wanita tidak perlu sunat tapi kalau dibersihkan boleh mah bagus kalau bersihkan setiap hari juga dibersihkan pak karena itu kan nah itu tapi kalau ini kalau saya pahami seperti itu pak saya memahami seperti itu jadi untuk wanita tidak perlu disunat seperti laki-laki tapi kalau dibersihkan bagus ya kalau dibersihkan juga ya setiap hari maksud saya disunat disunat dipotong pak dikitan sementara kalau saya gak sementara loh pak ini sementara saya pahami gak perlu gak perlu gitu ada dalilnya kenapa gak perlu ini pemahaman saya pak dari berbagai yang ada kan ada hadis seperti ini seperti ini terus dari dari pemahaman dari pendapat para ulama yang saya temui pak yang saya dengar untuk saya pak itu gak perlu untuk wanita gak perlu untuk saya pemahaman saya itu pemahaman saya gak perlu gitu loh yang perlu yang laki-laki soalnya di Indonesia itu banyak dilakukan sebetulnya mungkin pak pak nuha gak tahu begitu untuk daerah Jogja untuk daerah Jogja ini sekarang yang saya pahami untuk wanita gak kalau dulu dulu itu ada yang seperti itu tapi sementara itu pacara segedar pacara kalau dulu ya pak itu bah dukun bah dukun itu tapi kenyataannya yang saya dengar itu ya pengusaha juga gak tahu sama kerja masih kecil itu kan ya enggak kalau kunir apa-apa yang dipotong gitu loh gitu loh pak iya jadi ini saya kaitkan dengan tadi karena apa karena kalau wanita itu beda dengan pria ya jadi sebetulnya pria ini yang perlu dikontrol pak bukan wanitanya jadi laki-laki itu ini terlalu terlaku terlalu mengutamakan lelaki dalam hal seksual begitu jadi seharusnya laki-laki ini yang bisa mengontrol diri ya jadi makanya dikatakan juga di dalam Alkitab itu jelas mata kita itu pun kalau kita hanya berpikir saja dengan kan memandang berpikir saja tentang wanita kita sudah melakukan jinah dengan wanita tersebut jadi menurut saya ini ini terlalu sofinis pandangannya terhadap wanita terlalu terlalu mengabungkan seksual lelaki yang dikorbankan wanitanya begitu pak pak panuha jadi kalau di korban tadi yang hanya 51 bisa tahan diri begitu laki-laki yang sudah bisa itu tadi kan sudah ini nih sebenarnya yang bisa yang ditampilkan pak bombong yang belakangan itu kan laki-laki disuruh menjaga pandangannya itu kan otomatis perintah pak ini sudah perintah bagi laki-laki untuk menjaga pandangan dan menjaga kemaluannya itu sudah perintah saya lihat itu dia disana itu menjaga pandangan itu pandangan itu akhirnya akan kebirahi nah ternyata kalau dia tidak boleh memandang itu malah dia harus seperti saya katakan tadi itu dia harus melampiaskan pandangannya itu kepada istrinya sendiri yaaah yaaah mengontrol diri jadi memandang wanita itu bukan itu salahnya tetapi satu langkah setelah itu itu yang jadi masalah kita tidak bisa mengontrol diri nah ini yang jadi masalah jadi kenapa wanita itu yang dibungkus-bungkus wanita itu yang jadi korban di rumah karena kita hanya melihat wanita yang lewat kan aneh ini wak kalau di islam wak itu aturan itu karena memakai dibak itu bagi wanita itu Allah itu sudah memberikan takdir atau memberikan pribadi atau memberikan naluri itu sudah sesuai wak jadi kalau saya omong-omong sama wanita ya ini wak kalau udara panas udara panas atau sumu kalau bahasa jawanya itu kalau bergerak itu ya itu tubuh wanita dan pria itu berbeda lah wak itu saya kalau omong-omong sama istri atau sama perempuan lain itu oh beda pak wang lanang ruang wedoan itu laki-laki dan perempuan itu beda yang namanya laki-laki itu kalau kepanasan sumu bahasa jawanya keringat banyak itu paling nyaman ya lepas baju kan gitu tapi kalau perempuan meskipun itu dalam suasana panas dan gerak atau bergeringat itu rasanya beda wak ini pengakuan dari wanita itu sendiri makanya Allah memberikan apa itu pakaian yang itu sebenarnya mereka juga untuk yang muslim itu gak keberatan itu mereka juga nyaman kan gitu iya saya bukan arahnya kesana bukan kesana arahnya pak jadi jadi begini yang kecipratan itu bukan muslimnya saja jadi misalnya di negara-negara Arab ya wanita-wanita itu walaupun gak muslim ya kalau kamu sebagai yang gak muslim saja misalnya jalan-jalan di Iran misalnya begitu kamu ya harus pakai itu juga jadi gak terbatas hanya untuk muslimah saja pak itu oh gitu ya gini pak sepaham saya ya pak kalau untuk di daerah Arab seperti itu ya memang dari sana atau dari adat sana atau mungkin kebiasaan sana atau mungkin sejarahnya pak kalau kita melihat di Indonesia kan macam-macam di Indonesia bagi teman-teman yang non-muslim kan pakaian biasa yang berbagai jilbab itu kan yang dianjurkan yang memakai jilbab itu kan orang-orang muslim pak non-muslim tidak dianjurkan ya muslim disini orang-orang yang taat untuk menjalankan perintah agama lho pak bukan sekedar KTP lho ini yang siapa gitu pak jadi kalau seperti di Indonesia kan bisa lihat orang-orang yang beriman orang-orang yang muslim yang dalam artian taat mau menjalankan perintah agama termasuk sholat lima waktu itu pak itu diperintah untuk menutup aurannya seperti itu gitu pak kalau bapak lihat latar belakang hijab itu diturunkan itu asalnya dari kasus siswa dan umat jadi jadi hubungannya gak ada hubungannya awalnya itu dengan hal-hal yang begitu seperti pak Nuh hakatakan yang ditutupin karena untuk membedakan untuk membedakan siapa istri Muhammad dan kemudian juga menutupin supaya bisa dikenal begitu kan itu ketika dia itu buang hajat kan begitu jadi harus menutupin bagian supaya jangan itu kan nampak kan begitu sekarang ini ayat dengan waktu itu menjadi menutupin segalanya begitu jadi gini pak ayat itu turun ayat ini kan banyak pak tidaknya satu dan ini turunnya tidak satu waktu pak berbeda waktu tetapi ada kejadian ada kejadian itu sehingga ayat itu turun kan gitu seperti ini ayatnya turun itu kemudian anaknya Nabi Muhammad namanya Fatimah itu diperintahkan untuk memakai jilbab kemudian Nabi memerintahkan kepada istri Nabi dan istri orang-orang yang beriman itu memakai jilbab berkenaan dengan ayat itu turun ayat jilbab itu turun pak nah nanti mungkin ada ayat lain itu turun waktu diturunkan atau waktu diberikan dari Malaika Jibre itu karena ada kejadian yang lain pak gitu lah nanti Nabi itu memberikan penjelasan dan memberikan salam atau mengeluarkan kata-kata perintah dan nanti dari para sahabat atau istri Nabi kan nipeni atau apa tuh menceritakan kepada sahabat yang lain atau generasi berikutnya gitu pak nanti oleh bukaru muslim dan kawan-kawan ditulis gitu loh mbak bukannya pak jilbab itu pertama usulan dari sahabatnya Nabi ya si siapa Abu Bakar Umar 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 ya ya kemudian itu berkembang ya dari situ berkembang berarti kan Umar yang mengusulkan mbak mbak Nuhak bukan dari ayat itu itu gini pak kita perlu gini pak ayat Al-Quran itu kan diturunkan tidak mbak tidak satu buku tidak satuan Al-Quran itu ada yang diturunkan ayat satu ayat atau dua ayat atau satu surat pak jadi ada satu kejadian seperti waktu Wapaj namanya Umar itu ada satu nanti ada yang lain di kejadian lain itu ada berapa ayat itu pak yang intinya adalah untuk perempuan muslim yang sudah balik yang sudah menstruasi yang sudah dewasa atau dan atau istri-istri Nabi dan istri para muslim gitu ya itu berkenan dengan ayat itu maka disuruh diwajibkan untuk menutup aurat atau lebih mudah memakai jilbab di pulau yang saya tahu sih yang saya tahu setelah usian Umar langsung ada iya bang ya bang dia itu gimana taunya bang iya yang saya tahu sih setelah usian Umar itu langsung keluar awapnya kenapa pertama kali ayat kurang mengenai jilbab itu turun untuk apa pak Nuham ya jadi gini pertama itu sebagai batasan berpakaian bagi muslim dalam hal kesopanan kemudian untuk menjaga ya menjaga dari hal-hal yang tidak baik termasuk sahwat dan yang ketiga ini paling tidak itu dikenal jadi kalau orang yang namanya orang muslim itu pakai jilbab itu loh jadi dikenal gitu paling tidak seperti itu ini pemahaman saya pak yuk nah pertama sekali itu apa kesopanan maksudnya kesopanan atau karena Umar melihat saudara itu bahwa hajat kan begitu nah kemudian itu berkembang supaya jangan supaya membedakan antara apa supaya jangan diganggu ya membedakan dan membedakan antara budak dan tidak budak kan begitu jadi saya rasa itu aku aku gak paham aku itu aku belum belum pernah memahami hatis itu cuma saya pernah mungkin saya pernah membaca itu yang dipahami bapak-bapak Kristen ini beda dengan yang saya baca jadi dan saya juga gak hafal untuk 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 lagi beol lagi di almanasi ya emang itu mungkin pantatnya yang saya bilang iya udah kelihatan lu nah terus dia bilang dari situ lah itu turun dari si Umar iya apa enggak gara-gara si Umar lihat istrinya Nabilu sisa udah lagi beol saya gak tahu itu saya gak gak paham aku gak tahu apa-apa beriman kalau untuk aku gak iseng aku gak bisa bahas harap mana ayat hadith di dalam quran itu kenapa ayat selbab itu curhat gara-gara si Umar lihat istrinya Nabilu sisa udah lagi beol ya itu kan cuma paham kamu ya silahkan aja kamu kamu tahu gak ayat 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 kok islam ayat ayat mengikuti sunnah nabimu ayo 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 orang ngerti opo kamu lahir kamu lahir di keluarga muslim dari bayi jebel, cekoi, brainwash tidak ada Tuhan selain Allah Muhammad itu keputusan Allah, itu sudah cekoi di dalam otak kamu sejak dari kamu baby, makanya kamu langsung mikir ayat hijab itu diturunkan untuk memberikan bahasa napret, itu loh si Umar itu lagi ngeliasa odah beol di Almanasi terus si Umar bilang, suruhlah istri-istrimu memakai hijab, itulah sebabnya ayat hijab itu diturunkan eh, sudah ngerti apa-apa ya gini ya, islamnya paling simpulnya, napret busupiatul kamu tahu tak orang kabir biasanya tidak lebih dari dinatang agama 2.7 islam gara-gara ada islam indonesia rusak orang maju-maju kalau belatu batu hajar asat untuk diciumi terus amlah, batu hajar asat dicium untuk menghapus dosa ajaran kampret ajaran buruk-buruk banyak orang pagan yang mengatakan bagina hajar asat menghapus dosa diajaranmu agama pagan mengadarkan Tuhan punya anak biar ini agama pagan mengadarkan reinkarnasi Tuhanmu itu punya anak perempuan tiga namanya alat al-usta sama mana bahkan Tuhanmu itu gak usah punya anak karena dia gak punya istri, makanya dia anaknya perempuan iya 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 agama pagan mengajarkan reinkarnasi mengajarkan Tuhan punya anak mengajarkan penyembah batu yang batu bisa menghabiskan agamamu islam itu perusak indonesia iya ada yang lebih bagus islam indonesia tanpa ajaran islam iya Kristen masuk kan penjajahan Kristen masuk kan penjajahan itu harus dibebaskan dari kultus ajaran penyembah batu nah itu Kristen yang masuknya penjajahan itu di cium-ciium pakai batu hitam diputerin dengan telanjang hanya pakai kain irom gondol 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 ajaranmu eh iya pak bongom ayo tampilkan ayat tapi yang gondol 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 maniara mengelebi islam itu sudah hancur dengan adanya internet ya hanya orang guoblog di dalam quranmu yang menyatakan isya al-masih itu ketonakannya Musa dan Harun itu orang guoblog ya di dalam quranmu Mariam itu merupakan saudara perempuan Harun anaknya Imran itu hanya orang guoblog yang ngomong begitu ini pilih diskusi ini nggak nggak menangis islam itu sudah terbuka makanya kalian kenapa MUI dan Nahdlatul Ulama berusaha menangkap Apologi Kristen karena di daerah internet ini kami sudah ngerti hadis-hadis kamu kami sudah mengerti kalau kamu bicara bohong tentang hijau kami tuh ngerti orang kami tuh belajar nggak kayak zaman dulu apapun yang kalian omongkan itu orang kesenang ngerti opo-opo di kelas saya al-hayat Apologi Jatika Islam terbuka lebar tidak ada yang bisa disembunyikan dalam ajaranmu kita semua membaca quranmu kita semua membaca hadismu kita semua mempelajari islammu jadi kamu tuh tidak bisa lagi berbohong koyok dani ompong kalau mungkin zaman dulu belum ada ya Muhammad itu adalah nabi nabi terpuji eh Pak Bombom itu saya ganjiannya apa Bombom le omong merah usaha kembali terpengaruh kita pikir muslim-muslim koyok 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 sok suci berhijab-berhijab uh mulia mari ngonong ngerti tak kalian mari ngonong di Jogja itu ya kalian tahu ya mereka itu yang pakai hijab numpang sholat masuk ke kamar kos keluar-keluar HPnya melok hilang dimasukkan ke jilapnya tak keadani sampeyan nah munafsik iya Pak Bombom gentingan itu apa Bombom le omong berhijab merah usaha kak mundur kak itu malah kali menghujab iya anak aku boleh nggak pinjem kamar kosmu aku numpang sholat sudah payahnya sholat oh silahkan metemutu HP ini melok digondol lepuk kening jilpapi ah kampret kalian semua itu munafik morong-morong ngangguh hijab ternyata di luar nikah pada melendung-melendung anak-anak SMP pada hijaban mari ngonong pesantren saya ngangguh hijab dilecehkan sama gurune terus ngangguh hijab terus ditutupi gerek moto neto seksa dilecehkan kalau diperkosa di ustate soah jalan kampret ini meskipun Gerek moto neto si kleraketok Gerek moto neto si ketsa beberkosa di ustate aluh gaya kak harinya metode baru semua hanya penuh aduh dianda hehehe TKW, TKW Indonesia Ya tenaga kerja wanita Indonesia dikirim ke Arab Yang berpujab hijab, iku rapet, diperkosa Bik tuani, pulang-pulang melendung Metuanae, itu loh ada satu Pantiasuan di Jakarta yang menerima Anak-anak hasil pemerkosaan TKW Kamu selanggu hijab, bisa diperkosa Loh, mau tutupan, mau nganggu, boleh tetap diperkosa, nebi Arab Iya bu, jadi hijab Atau tidak hijab itu bukan Solusi untuk apa yang dipikirkan Seperti mereka itu, kesopanan, bukan Karena yang terjadi itu juga, yang berhijab Laki-lakinya yang berhidung belang Karena nabi itu sendiri mengatakan Ketika ada wanita lewat Wirahinya terlalu tinggi, dia harus menampiaskan itu kepada Zainab Zainab yang masih kerja harus dikerjain Karena dia melihat wanita lain Yang salah itu wanitanya dibungkus kacang atau prianya Eh, kalian tidak lihat itu di Pakistan Di Pakistan, kuburan-kuburan itu dikasih terlalu besi Karena mereka memperkosa wanita-wanita mayat-mayat yang baru dikubur Saking hurninya orang muslim mayat yang baru diperkosa Ya, bahkan di dalam hadis, di dalam salah satu Apa namanya, fikih, fikih hukum Islam Itu bisa menyetubuh binatang Ojo kan wanita lewat seksi Seksi, apa, seksi semlohe Orang binatangnya diperkosa kambing lewat Rakyat menahan diri, yuk diperkosa Pak Bungo ngoceh dia di left chat Dua Kalau tidak pernah, Anda baca buku Fikisam itu Jujurnya apa ya, saya sudah pernah menghapas The Traveler of the, apa itu loh ada Bahasa Inggrisnya Itu ada satu yang tidak diterjemahkan Ternyata ketika kita lihat bahasa Arabnya Adalah menyetubuhi binatang Jangan kan perempuan dihijapi, Pak Kalau perlu kambing itu loh kok nanggu hijab Uswin ikut dulu kambing, dulu ayam Ikut kuat, korat tahan, warni Hancur-hancur Iya, jadi korbannya satu saja wanita gitu Udah dibungkus-bungkus, tetap juga kena Ih, bukan saja wanita, Pak, yang berkaki empat juga gak selamat Bikin apa, bikin apa, bikin apa, bingung minta Coba bandingkan tingkat pemerkosaan Di negara timur tengah, di Saudi Arabia Dibandingkan Amerika Dimana Amerika ini kalau pake Wanita-wanita ini tidak pake bihak Wanita-wanita ini juga semlohe Tingkat pemerkosanya jauh lebih rendah Dibandingkan kalian itu tuh bungkus kok lemper Bahkan binatang itu tidak selamat Di sini kalau ada yang memperlakukan Memperkosa anjing, oh kalian bisa di penjara di sini Ya, memperkosa ayam, memperkosa anjing, memperkosa kambing Lain sama di tempatmu, Saudi Arabia sana Kambing asal gak pake hijab, di steam bread sama kalian Mua lagi ngomel Mua lagi ngomel Loh, itu kenyataan kok Ternyataan survei itu membuktikan di Riyad Itu tingkat pemerkosaan di antara keluarga itu sangat besar Dan tingkat homoseksual sangat besar Kenapa? Karena mereka dipisah, Pak Laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan Tingkat homoseksualnya ternyata besar sekali Dan tingkat pemerkosaan di antara keluarga itu Luar biasa Bu Sopi Bu Sopi Saya, saya, dicuri ya Saya lagi bingung dengan teman-teman yang di TikTok Bingungnya begini Minta maaf Bu Sopi Mereka ini menginjil kuat Tapi saya ikuti mereka Saya ada di gereja Mereka masih di TikTok Saya pulang gereja Mereka masih di TikTok Saya lani sore Mereka masih ada di TikTok Saya lani malam Mereka masih ada di TikTok Mereka sembahyang gak ya di gereja ya? Saya bingung orang-orang di TikTok Mereka kan ibadahnya di TikTok Ada juga yang ibadah di Zoom Makanya saya bingung juga Ini bukannya menginjil di dunia nyata Menginjil di Zoom doang Jadi gak boleh ya Kita menghabiskan waktu terlalu banyak Tanpa harus pelayanan di dunia nyata Iya makanya saya bingung Iya ada mereka-mereka itu Yang hanya taunya di media sosial Di TikTok atau di Youtube Karena mereka di dunia nyata Tidak mempunyai pelayanan Ya repot Makanya mereka sukanya menghakimi Pelayanan di dunia nyatanya gak ada soalnya Tapi kenapa mereka tidak di gereja Kan mereka bukan pendeja Maksud mereka kok suka di itu ya? Saya bingungnya gitu loh Bu Maksud mereka di jemaat biasa Terus yang saya tanyakan Sama Jesus only ya Kalau saya tanya ayat ini Mereka bingung loh Untuk ayat ini Bu Sofi ya Saya tanya mereka Saya aja gak terus-terusan Nge-zumpah di ini Kenapa? Karena saya harus menghabiskan Untuk belajar Alkitab Untuk merenungkan Alkitab Iya Ini Bu ya Saya tanya ayat ini sama Jesus only Mereka gak bisa jawab Ayat ini loh Ini Bu Yang ayat ini 1.15.24 Kemudian tiba kesudahannya Yaitu bila mana Ia menyerahkan kerajaan kepada Allah Bapak Sudah ia menyerahkan segala pemerintahan Kekuasa dan kekuatan Tanya ini mereka Putar sama putar sini Jesus only gak bisa jawab Iya memang Satu kondisi mayat 24 ini Mereka tidak tahu yang namanya Prinsip kerajaan di dalam Alkitab Makanya gak mempelajari lagi Memang saya mengakui Mereka Nah apa ya Semangat untuk menginjil itu luar biasa Saya akui itu Iya Tetapi Kita harus juga punya teman-teman Di dunia nyata Yang bisa menjadi Istilahnya Besi-besi menajamkan besi Yang bisa menjadi Bahan kita Yang bisa menjadi bahan pelajaran Jadi anda itu harus ada yang mentorin Teman-teman Gak boleh liar Ya Sehingga anda itu punya pengajaran Jadi liar Ya Jadi teman-teman yang menginjil Di TikTok Harus anda itu punya waktu Untuk belajar Alkitab Merenungkan firman Tuhan Punya waktu untuk berdoa Untuk berpuasa Untuk berdoa bersyafat Bagi bangsa ini Ya Tapi mereka nonstop Di TikTok Yang saya juga hewan Kalau saya lihat ini Intama ya Bukan saya pengkiri Tapi Ada kuncuan yang lain Saya benarnya Memang semangat Memang semangat Menginjil ya Tapi kok masalah Semangat menginjil Hari-hari ibadah kok Gak ibadah Itu yang saya kutus di situ Apa maksudnya ya Saya ingin bersama mereka itu Teman-teman Di Kristian Kok hari yang Ibadah kok Gak ibadah Makanya kadang-kadang Saya dengok Ini gak pernah baca Ayat Kerman Tuhan Di dalam Ibrani 10 ayat 25 Mereka akan diri Kepada Tuhan Berjauh-jauh Dari pertemuan Ibadah Di dunia nyata Bisa kadang-kadang Dengar mereka ya Mereka semangat menginjil Tapi Bukan begitu Caranya mereka ya Masa jauh Dari ini Saya baru ngerti sekarang Kenapa jumlah Sunnah sama kambing ya Iya Sunnah kambingnya Kambing aja gak selamat Iya Saya baru Saya kan sebarungnya sekarang Ternyata jumlah Sunnah sama kambing Ya karena memang Memang kodratnya Iya boleh kok Bersetubu dengan Hewan itu ada Sikih Itu dalam Sikih Islam Judulnya ada Bukunya pernah saya bahas Ada bahasa Arabnya Ada bahasa Inggrisnya Oh judulnya ini Reliance of the Traveler Itu buku yang terkenal Reliance of the Traveler Itu jaman bahasa Inggrisnya Tahu gak Ibu Sofi Saya waktu itu Saya ketemu Suma Jadi teman-teman Sebagai kita dicerdaskan Melalui video ini Ditegukan Dikuatkan Dan membentengi diri Karena ada banyak Para penyesat Banyak para Tukang keliru Tukang klaim Jadi kita harus tahu Mana yang harus kita ikuti Sampai disini video saya Jangan lupa untuk mendukung Dengan cara subscribe Like komen dan share Sampai ketemu di video selanjutnya Bye bye